Viral di TikTok, Fiorin Nurseri Juragan Buah asal kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur, menyimpan tumpukan uang dalam kulkas. Wanita yang sudah bersuami ini menegaskan videonya hanya sebatas konten. Awalnya dia bingung mau menaruh uang-uangnya di mana. Inilah penampakan tumpukan uang yang viral di media sosial karena disimpan di kulkas. Fiorin Nurseri memastikan uang dalam video asli. Uang-uang itu merupakan hasil penjualan buah jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad 2023 yang akan jatuh pada 28 September 2023 mendatang. Fiorin Nurseri viral setelah video konten menaruh tumpukan uang dalam kulkas tersebar di media sosial. Dikutip dari Tribun Jogja.com, ia merupakan juragan buah asal kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruhan, Jawa Timur. Fiorin Nurseri kini masih berusia 30 tahun. Dipantau dari akun TikTok, at Fiorin underscore Nurseri, ia memiliki toko buah yang berlokasi di Jalan Sengon Agung, Pagerwetan, Pagerpurwosari, Pasuruhan. Fiorin Nurseri sudah sejak tahun 2019 aktif membagikan bisnisnya lewat media sosial. Dirinya sudah memiliki pengikut sebanyak 298 ribu orang di akun TikTok miliknya. Lewat media sosial, Fiorin Nurseri mempromosikan berbagai jenis buah yang dijualnya. Tak hanya menjajahkan buah lokal, dirinya juga menyediakan buah impor asal luar negeri. Ada juga produk olahan buah seperti rujak, salat buah, hingga parsel buah. Sementara terkait konten pamer, tumbukan uang, Fiorin Nurseri tidak hanya satu kali dibuatnya. Konten pertama, ia unggah pada 22 Maret 2020 yang berupa video mencuci uang pecahan 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah dengan air sabun. Kemudian, konten kedua berupa menaruh uang-uang dalam keranjang buah yang diunggah pada 22 Maret 2021 silam. Sementara konten menaruh tumbukan uang ke dalam kulkas di-upload sekitar 6 hari lalu. Hingga Jumat 25 Agustus 2023, video sudah ditonton lebih dari 35 juta kali. Ribuan pengguna TikTok lainnya ikut meramaikan postingan dengan berbagai responnya. Terima kasih. Sampai jumpa.